Halo guys, selamat datang kembali di channel GNA Diary Hari ini saya nak membuat agar-agar atau jeli motif yang mudah, cantik dan sangat sedap Kalian mesti coba ya guys Tapi macam biasa jangan lupa like dan subscribe GNA Diary Dan aktifkan tombol lonceng dekat tepi kanan tuh ya guys Oke guys, enjoy this video Bahan-bahan yang kita perlukan 12 sudu gula, sesuai selera ya guys, boleh dikurangkan 700 ml air masak Satu pak agar-agar plant Satu pak agar-agar hijau Satu pak susu pekat Dan pasta pandan Langkah pertama Siapkan bekas Masukkan agar-agar plant Gula Susu pekat 700 ml air masak Kita masak guna api sedang Sampai mendidih Siapkan acuan atau cetakan Saya guna loyang macam ini Lepas itu kita tuangkan Separuh daripada jeli putih tadi Untuk balance Kita tuang Dalam cup kecil macam ini Lepas ini kita tunggu Sampai jeli putih tu keras Langkah kedua Ambil pengeruk kelapa Kita keruk jeli putih yang sudah keras Sila tengok dekat video ya guys Lepas tu kita tusuk guna garbu Langkah selanjutnya Siapkan bekas Masukkan serbuk jeli hijau Gula 700 ml air masak Dan pasta pandan secukupnya Kita masak Guna api sedang Sampai mendidih ya guys Lepas tu Kita tuang jeli hijau tu Dekat atas jeli putih Yang sudah kita keruk tadi Kita tuang sikit saja Kita tunggu Sampai keras ya Lepas dah keras Kita letakkan Kerukan 3 layar Jeli putih tadi Kita tuang balik Jeli hijau Sampai siap ya guys Untuk balance Saya letakkan dalam cup Macam tadi Lepas jeli dah keras Kita keluarkan Daripada acuan Atau cetakan Lepas tu Kita potong-potong Sesuai selera ya guys Tujuan Tujuan daripada Kita tusuk-tusuk Guna garbu tadi Supaya Lapisan Daripada jeli Atau agar-agar Ini Tak lepas ya guys Untuk balance Daripada jeli tadi Yang saya letak Dalam cup Menjadikan 10 cup ya guys Tara Agar-agar Atau jeli motif Sudah jadi Sila mencoba Dekat rumah ya guys Oke guys Jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol lonceng Dekat tepi kanan Supaya tahu Video-video baru Daripada saya Oke guys Thanks for watching guys See you On my next video Thank you